Yo, wassalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Delegasi Safran Electronics and Defense Perancis telah berkunjung ke PT Pindad April lalu Kedatangan mereka membahas lebih lanjut terkait kerjasama bidang bom MK82 untuk mendukung Highly Agile Modular Monitoring Extended Range Hammer Smart Bomb yang nantinya akan digunakan oleh pesawat tempur Rafale Pindad akan berperan untuk memproduksi badan dan isi bahan peledak untuk bom Mantap nih PT Pindad, dapat bagian juga Ada pun kerjasama lainnya yang akan dilakukan, yakni bidang optronik, sistem kendali, dan kerjasama lainnya akan digali bersama Dengan kerjasama ini, Pindad akan memiliki kemampuan menghasilkan dan mengembangkan produk Smart Guided Bom Ituloh bom pintar yang bisa diarahin belok sana-sini Dengan strategic partnership yang dilakukan, Pindad akan menjadi lead integrator dan memperkuat kemampuan ekosistem industri pertahanan di dalam negeri Emang sepatutnya kayak gini sih? Gak cuma beli jadi, tapi ada transfer of teknologi Sesuai amanat Undang-Undang 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan Lead integrator produk pertahanan harus dari domestik Kita membangun kemampuan defense ID yang lebih kuat dan menjalin networking strategic partnership dengan mitra global Dimana Safran melupakan salah satunya, ujar Sigit Pak Sigit ini posisinya Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad ya Kedua belah pihak juga sudah melaksanakan plan tour untuk meninjau fasilitas produksi Tempa Encor serta machining perusahaan Tak hanya itu, Safran juga meninjau fasilitas produksi munisi kaliber besar Divisi Munisi Turan di Malang pertengahan April lalu Indonesia dan Perancis telah menjalin kerjasama pertahanan yang kuat 10 Februari lalu, Indonesia resmi membeli 42 unit pesawat tempur Rafalei Perancis Penandatanganan kontrak akusisi 42 pesawat Rafalei generasi balu ini dilaksanakan dihadapan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Frolance Parly dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto Diharapkan kerjasama ini menjadikan PT Pindad sebagai mitra strategis sebagai Safran Tak hanya itu, kerjasama ini juga membuktikan bahwa industri pertahanan dalam negeri baik dari sisi teknologi dan kapabilitasnya Sangat mampu memproduksi dan mengembangkan produk berkualitas tinggi Mantap nih PT Pindad Ngomong-ngomong soal Rafale, nggak hanya PT Pindad ya PT DI kemungkinan besar juga dapat nih transfer of teknologinya Mantap-mantap Buruan deh Pak Makron, 42 Rafale-nya didatangin ke Indonesia Tidak sabar nih buat digeber di atas Laut Natuna Utara Sekian untuk episode bermanfaat kali ini Wassalam Terima kasih telah menonton!